Hai guys Soal pembagian harta warisan Lina, Teddy lebih percaya pada putri Delina Untuk membaginya ada apa? Teddy Pardiana memasrahkan kepada kakak-kakak bayinya dengan Lina Zubaida Yakni empat anak Lina dengan sulit terkait pembagian harta warisan Teddy Pardiana menyerahkan hak sepenuhnya kepada empat anak Lina yang menjadi ahli waris Apakah bayinya tersebut akan mendapatkan bagian atau tidak? Berharap nih yeh Terutama kepada putri Delina Anak kedua dari pernikahan Lina dan Sule yang dikabarkan tinggal bersama Lina dan Teddy Teddy menyerahkan keputusan tersebut kepada putri Delina Kalau itu kebijaksanaan kakak-kakaknya mau ngasih apa? Ucap Teddy Saya masih kecil ditengok udah seneng ujarnya Teddy juga mengatakan seluruh catatan utang para pegawai Lina dan harta lainnya akan Segera diserahkan kepada putri Delina sebagai ahli waris dari almarhumah Lina Kalau wasiat utang udah saya delegasikan ke teh putri biar semua netral dan kondusif katanya Kebanyakan karyawan tambun yang kerja sama almarhumah hampir total 2 miliar rupiah utang lebih Dan sudah dikasih kepada teh putri sama lawyernya Beber Teddy Terkait proses pengurusan hak waris akan segera dilakukan Sesaat setelah hasil otopsi jenazah Lina dirilis oleh polis tabis Bandung Teddy pun kemudian menceritakan bagaimana bentuk perhatian putri Delina kepada bayinya yang masih berusia di bawah 3 bulan Putri Delina anak kedua Lina Dari pernikahan dengan Sule yang memilih tinggal bersama Lina dan Teddy Usai almarhumah ibunda dan ayahnya bercerai Teddy menceritakan bahwa putri sempat membelikan kado berupa peralatan bayi Sesaat sebelum almarhumah Lina meninggal dunia Almarhumah kemarin Meninggal Sebelumnya Alhamdulillah Waktu jalan-jalan sebelum almarhumah meninggal Teh putri kasih kado banyak buat adiknya Bayi Teddy Kata Teddy Teddy menceritakan Banyak peralatan bayi yang harganya cukup tinggi diberikan putri untuk adiknya yang masih bayi tersebut Semua itu dibeli dengan uang pribadi Putri Delina Bukan dari jatah warisan yang diturunkan oleh almarhum Lina Sebab hingga saat ini warisannya masih berada di bank Dari trailer bayi sampai baju dan popok yang lumayan mahal Kalau di uangkan trailer aja kisaran 4-6 juta Belum baju bayinya Bermerek semua Tentunya Ya betul Uang pribadi Saking sayangnya sama adik perempuannya Ujar Teddy Itulah guys Terkait Teddy yang lebih mempercayai Pugdel dari saudara-saudara yang lainnya Yang akan membagikan harta warisan Almarhumah Lina Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys Terkait hal ini Jangan lupa ya Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton